Ini perdebatan diantara kita, siapa aja yang mau botak. Katanya Syakir paling depan, karena dia agamanya yang paling luar biasa. Dia berlomba-lomba. Iya, berlomba-lomba. Ini papi masya Allah nih. Kalau papi, kalau usaha ala agama nomor satu. Putra Siregar pemilik salah satu brand PS Store kali ini diamankan pihak yang berwajib. Pemilik gelai penjualan ponsel bernama PS Store ini dikabarkan jadi tersangka terkait kasus pengeroyokan. Tak hanya sendiri, Putra Siregar mendidih tangkap bersama artis Rico Valentino. Juga senasib dengan Putra Siregar yang diamankan pihak kepolisian. Beberapa minggu saja pulang rumroh, kreisiri Jakarta Timur Putra Siregar diamankan bersama seorang artis di salah satu kafe di Jakarta. Pasalnya, diteringkan melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang sudah melakukan pisum dan disebutkan Putra Siregar bersama Rico tak mau minta maaf. Komentar-komentar di sosial media pun berdatangan menyayangkan pemberitaan Putra Siregar yang diamankan ini. Putra Siregar yang biasa dipanggil papi, namanya terkenal setelah dirinya dekat dengan para artis dan juga selebgram, kerap memamerkan kemewahan dan juga memberikan hadiah-hadiah mewah kepada artis dan selebgram. Sedep ya. Udah pimpin makan bos. Arung banget nanti. Arung. Aduh, enak banget. Ya Nabi kalau dimarah tuh disebutin cerita Nuaiman. Nuaiman dulu tuh kenal aja. Sebti Siregar istri dari Putra Siregar pun tak memberikan klarifikasi apapun. Bahkan di sosial media nampak terlihat tak ada apa-apa. Namun pemberitaan ini dibenarkan pihak yang berwajib yang menyebutkan Putra Siregar dengan Rico Palentino, minum-minum di salah satu kafe dan ada kecekcokan hingga melakukan penganiayaan terhadap seseorang dan dilaporkan, kini sudah ditahan. Foto-foto Putra Siregar dengan Rico Palentino pun berada di sosial media, sudah memakai baju orange di tahanan polisi. Para artis dan selebgram dekat dengan Putra Siregar pun tak bisa memberikan klarifikasi apapun. Gila, dikasihnya ini sama kasep dia sama papi. Oh my God. Tas branded high-end pertama aku. Tamu-tamu terakhir di rumahku. Masya Allah. Enak banget. Wah habis tuh. Nasi putihnya habis. Kamu makanan banyak banget guys. Iya dong, kan berkah. Masya Allah, habis semua. Enak-enak. Masya Allah. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.